Halo guys kembali lagi dari total detector wing kita akan belajar solid block untuk latihan bagian pemula teknik mesin untuk gambar latihannya tiga dimensi kita akan melihat disini contohnya yang bagian ini kita akan buat gambar contoh seperti ini gambarnya guys tinggal kita langsung aja pilih new langsung pilih oke aja Nah kita mulai tampilannya bagaimana nih coba kita lihat dulu gambarnya gambarnya kita akan mulai tampilan yang bagian ini aja nih yang ini tinggal kita harus aja seperti ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita lihat gambarnya kita gambarnya kita akan bikin dulu yang segi bukan seginya segi eh lingkarannya di sini akan menunjukkan lingkarannya itu sekitar berapa nih yang luar dulu luar itu kan 25 ya R25 kalau di solidbox itu R25 itu harus ditambah lagi ya guys ya jadi 50 di sini 25 dia diameter Oh kalau solidbox itu kalau R itu ini kan masih radius ya guys ya kalau radius itu kan lingkaran radius ini kan ada yang diameter radius tapi kalau radius itu itu langsung aja pilih tadi itu berapa 25 aja tulis langsung 25 eh terdolong contohnya seperti ini sorry ya guys ya kebanyakan aplikasi jadi sangkainya langsung ditulis di sini kita ah di sini kan ada diameter nih diameter kalau diameter tadi itu kan airnya ini kan diameternya ini diameter kita kalau diameter ini diameter satu ini kan rumusnya kalau diameter di sini kan radius kalau radius kan R nah kalau 25 itu kalau itu jadi kalau bikin diamet jadi lingkaran itu jadi ditambah lagi 25 jadi jatuhnya itu 50 nah seperti ini terus yang bagian ini Oh yang ini ya disini sorry yang bagian kecilnya berapa ini di sini menunjukkan yang palingnya kecilnya itu kan R15 nah ditulisnya itu bukan 15 tapi ditulisnya itu eh 30 nah seperti ini oke terus apalagi di sini seharusnya ini diameter ya bukan radius guys karena disitu bukan kayak gini kayak gini nih radius itu ini radius namanya kalau yang ini kan masuknya diameter bukan radius nah contohnya seperti ini nih ini diameter nih ini benar diameter ini tapi radius harusnya terus tinggal kita akan buat dulu yang bagian kesininya yang kesini itu jaraknya itu dari dari kosong-kosong eh dari ini itu dari lingkaran ini itu sekitar kesini itu 45 45 ya gak siap 45 kita akan bikin dulu disini kan segi empat nih kita gunakan segi empat juga masih G4 yang bagaimana nih segi empatnya yang is sorry yang titik tengah aja dari sini nih oke oke gak apa-apa dari sini aja terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan disininya kita buat dulu dari sini kesini itu tadi itu berapa nah tinggal terus apalagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita akan ukurnya ukur dari sini itu 40 tambah 12 jadi 57 ya 57 jadi kita akan ukur dari titik sini ke sini 57 57 oke terus tinggal kita dari sininya berapa disininya kita akan lihat dari sininya 20 tinggal kita tulis saja 20 oke nah kalau udah 20 seperti ini tinggal kita akan trim yang trim yang mana yang ini ya kalau udah seperti ini ini juga trim trim yang ini kita akan delete aja semua biar cepat nah seperti ini hasilnya kalau udah seperti ini hasilnya tinggal kita akan ubah ini juga hapus dulu ya guys ya nanti ini terakhir ya saja nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi terus disini kita akan kasih dulu separoh dulu yang 40 nya tinggal disini kita tulis 40 oke nah kalau udah seperti ini terus tinggal yang bagian ininya kita bikin kita klik disini gunakan normal top baru tinggal kita link gunakan lingkaran pas tengah-tengah ya guys ya udah tengah-tengah udah warna kuning pasin pas ujung-ujung kalau udah ujungnya seperti ini tinggal kita oke finish tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi lagi disini kita akan lihat dulu ukurannya berapa disini ukurannya itu semua totalnya itu 40 40 kita 20 40 dikurangi 20 jadikan 20 sisanya jadi totalnya dari sini itu 10 dari sana itu 10 ya guys ya jadi kita akan disininya kita kasih 10 10 oke terus kita klik cengtang yang bagian bawahnya jadi biar eh bukan yang ini sorry yang ini kita centang yang ini yang ini kita kasih tadi itu kan 40 tadi itu 40 diambil 10 jadi totalnya itu jadi 30 lagi nah sini seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita centang aja ya guys ya terus kalau udah seperti ini tinggal kita bikin yang diameternya belubangnya tinggal kita gunakan yang bagian ini kalau nggak ada setengah-tengah ini gimana caranya coba kita ketengah-tengah nggak bisa tengah-tengah nih kita klik dulu masih nggak bisa enggak muncul tengah-tengahnya gimana caranya biar muncul kita cest dulu kita gunakan disini namanya klidul objek ininya gunakan disini Complyr nah udah ada tengah-tengahnya gak siap tinggal kita gunakan lingkaran seperti ini nah kalau udah seperti ini ini tinggal kita hapus aja deh lihat ini ya guys ya kalau nggak di-delete ini nantinya ngikut ya eh udah kan udah yes ya udah oke tinggal kita akan kasih ukuran-ukurannya berapa dari situ 25 kalau dua diameter itu kalau udah 25 tulis aja 25 ya guys ya 25 oke baru tinggal kita lobongin kita oke dulu di sini baru tinggal kita gunakan lombongin menggunakan disini call e-cune tinggal kita tarik aja ininya is seperti ini tinggal kita oke nah sini seperti ini ya kelihatan kan guys terus apalagi tinggal kita taikin lagi yang bagian ininya kita taikin lagi kita cur lagi kita gunakan lagi lingkaran lagi kalau disini nggak pas tengah-tengah kita gunakan yang ini Complyr lagi atau klik dulu disini terus disini kita gunakan lingkaran nah disini kan tadi pas tengah-tengah ya guys ya nah disini klik terus kita finish tinggal taikin ke atas lagi disini itu kurangnya berapa 40 terus aja 40 lagi oke nah sini seperti ini udah nyatu ya guys itu udah nyatu terus kalau udah kita seperti ini 40 nya dari sini kita ngambil dulu bikin ini nih nih yang ininya ini jarak dari sini itu 45 tinggal kita bikinnya dari sini nih kita klik dulu ini apa ini dapat dari sini ya bagusnya dari atas apa dari bawah guys dari bawah ya guys ya bagusnya kita dari sini dulu terus tinggal kita akan bikin yang segi 4 nya disini pasti tengah-tengah kalau nggak bahas tengah-tengah nggak bisa ya coba kita ulang lagi nah udah muncul apa sih seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita ukur-ukur disininya 10 tinggal kita tuh tingkarin sini ukurannya tulis 10 enter terus jaraknya jarak dari titik ke sini itu itu berapa tadi itu 45 ya guys ya 45 oke kalau udah 45 ini kita akan potong yang bagian tadi itu kan dari bawah ya guys ya dari bawah tinggal kita finish dulu terus yang bagian potong ininya kita gunakan eh bukan yang ini ya guys ya sorry yang ini nih eh dari atas apa dari bawah dari bawah kan guys ya ini klik dulu terus gunakan compiler lagi kalau udah gunakan compiler seperti ini tinggal kita akan potong yang bagian yang bagian ininya eh ianya nggak ngikut soalnya udah ada ininya ini juga potong ini potong baru tinggal kita taking ke atas tinggal kita oke dulu nah hasilnya seperti ini kalau udah seperti ini udah pas ya guys ya tinggal kita oke aja baru tinggal kita potong seperti ini potongnya caranya gimana ah caranya saya klik aja posisinya seperti ini terus tinggal kayak seperti ini tinggal kita kita gunakan lain dari sini ke ujung sini nah kalau udah seperti ini kita gunakan kompleyer kalau tidak gunakan kompleyer tidak akan mau kepotong seperti ini kompleyer itu menunjukkan objek tiga dimensi jadinya tuh sama lainnya guys ya jadi nggak usah bikin lain lagi kalau udah ini udah kan udah oke udah oke tinggal kita akan potong benarkan shoot ya kita oke hasilnya seperti ini terus apalagi kalau udah seperti ini ada lagi nah yang bagian ininya gimana caranya kita akan bikin sangat mudah tinggal klik aja seperti ini di atasnya sama kita bikin dulu yang bagian eh segininya kita berapa yang seperti ini oke kalau udah oke seperti ini ini jaraknya berapa dari sini itu eh jaraknya 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 dari titik itu jaraknya berapa 37 kita bikin di sini 37 pas ke titik-titik sini 37 37 oke terus disininya berapa lebarnya disini totalin aja 10 tambah 10 jadi 20 20 tambah 6 jadikan 26 seperti ini jadi tetanya semua itu 26 kita bikin di sini 26 26 oke nah kalau udah seperti ini kan kita kita akan gunakan yang bagian dari sisi sininya doang ini kan 37 kan dari kekecilan ini oke tinggal kita disininya eh kita gunakan yang bagaimana dulu ya di sini kita gunakan ngopiler oh kita oke dulu sorry ya ukurannya kita gunakan ngopiler lagi di sini buat motongnya biar biar tidak ngikut kita gunakan yang luar yang ini yang ini kita potong yang ini kita potong semua potong semua potong semua potong semua kita ngambil yang bagian ininya tinggal kita oke baru kita ulangi lagi ke bawah ya guys ya bukan ke atas di sini kita kasih berapa 40 oke nah 40 ya guys ya sudah kelihatan 40 nya tinggal kita akan bikin yang bagian ininya lingkarannya tinggal klik aja sini posisinya yang tadi aja yang sebelumnya yang begininya terus kita bikin lingkarannya lagi pasiin titik tengah-tengah ambil ke sini kalau udah seperti ini tinggal kita akan potong yang bagian ininya eh potong oh lupa sorry kita ctrz aja guys ya kalau lupa disininya tidak gunakan kompiler lagi kita gunakan pengguna kompiler dulu baru kita trim no baru nggak hilang ya tinggal kita oke baru tinggal kita bisa lagi kita balikin ke sini sini kita kasih berapa tadi itu sekitar 37 ya guys eh tembarnya berapa sih 2626 oke nah jadi seperti ini eh 26 kan Oh ini yang kurang ya Oh nggak apa-apa emang kayak gini isinya timnya Oh sama-sama kan ini kan enggak kan ini kalau ini nih nih sama kan kayak ini tuh terus tinggal kita bikin disini kita bikin disininya kita klik bikin yang diameternya kalau nggak ada kayak gini diameternya kita gunakan cara yang bagian disini gunakan kompiler lagi biar tempat tengah-tengahnya guys nih ada udah tengah-tengahnya ya kan baru ini baru tinggal lihat disini disini diameter 20 tinggal kita ukur diameternya 20 20 oke disininya kita hapus aja disini mah dan delete kalau ada delete tinggal kita gunakan lagi shoot lubangnya tinggal kita oke seperti ini terus apalagi tinggal kita akan potong bagian ini caranya gimana ini motoknya sampai bawah ya kayaknya sampai bawah ya guys ya potongan ini plus sampai bawah ke bawah bukan sampai sini doang kira-kira kita sampai mana sampai bawah ya guys ya ininya potongnya sampai bawah ini tinggal kita klik aja posisinya seperti ini nih terus tinggal kita eh apa ya tinggal kita gunakan yang bagian segi empat lagi klik disini seperti ini nih ini nggak apa-apa lebar juga soalnya buat motong doang doang ini disininya 6 kita kasih disininya 6-6 oke baru tinggal potongnya dari sini kita pergi 2 bikin lain dulu oke baru tinggal kita potong yang bagian ininya nih baru tinggal kita oke baru ke season apa-apa ke bawah ke bawah nah sini seperti ini baru tinggal bikin yang tadi lingkarannya itu terusnya tadi ya guys ya nggak bisa nggak mau gitu banyak cara sebenernya guys ya tadi itu berapa akhirnya R15 ditambah R15 ditambah 15 lagi 30 oke oke kalau udah 30 seperti ini tinggal kita gunakan oke dulu berkucut oke nah hasilnya seperti ini kita klik saja kita lihat saya lihat bias tivalik gimana lagi yah ini kan apa tivalik tadi sih tivalik tivalik bukan bukan seperti ini ya ya dibalik ya guys ya hah ini aja lah biar nggak ribet gini aja gunakan robot ini tekan ya itunya drag dragnya ditekan biar menter terus kita lihat lagi gemarnya udah selesai semuanya guys ya nah itu dia tinggal kita bikin kasih apa warna ini kita backgroundnya ini background ya ini yang background ya kita backgroundnya yang mana nih yang hitam yang bagus ya klik amat terus kita kasih yang warna nah ini aja ini aja ya guys ya biar keliatan bagus oke nah itu dia guys cara latihan untuk sulit untuk bagian pemula teknik mesin semoga membuat video tutorialnya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini dokus jelitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys 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 Terima kasih.